Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody sobat youtube dimanapun anda berada masih bersama saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas putar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tips dan trik cara menggunakan beragam aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas sehari-hari sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini dan di video kali ini akan saya bagikan tutorial kinemaster untuk pemula ya tutorial membuat efek dual tone atau radasi warna di video anda ya seperti ini ya Oke sebelumnya bagi anda yang baru mampir dan baru menemukan channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik icon loncengnya agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya tinggalkan komentar anda komentar yang positif komentar yang bisa membangun channel ini untuk lebih baik lagi kedepannya share ke teman-teman anda komunitas group dan keluarga besar anda di sosial media ya oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya biar lebih semangat kita bumper dulu bre oke kita masuk saja di aplikasi kinemasternya kita buat project baru kita pilih aspek rasio 16 banding 9 pertama kita buat backgroundnya warna hitam ya seperti ini kita perpanjang durasinya lalu kita pergi ke lapisan kita bikin efek gradasi warna dual tone ya kita ke menu efek lalu kita cari efeknya yang bernama linear mass ini ya kita centak lalu kita ke pengaturan efeknya ya untuk feedernya kita naikkan di angka 100 ya untuk sudutnya di angka 120 125 lagi kemudian latar belakangnya kita ganti menjadi warna biru oke kita perbesar seperti ini sampai garis tepinya tidak kelihatannya oke kita pilih warna kedua ya dengan cara menduplikat ya efek linear mass yang tadi kita duplikat terus kita pergi ke pengaturannya warna latar belakangnya kita ubah menjadi warna merah ya seperti ini kita centang kita naikkan efek efek membaliknya jadi satu ya centang kita panjangkan durasinya sesuai durasi background atau videonya jika sudah kita masukkan videonya ya kita klik lapisan kita cari videonya kemudian kita paskan dan kita pilih fitur menyampur ini lalu kita klik hamparannya oke kira-kira hasilnya sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so hai everybody semuanya saya akan berani untuk ada yang menonton videonya dan kemudian kita lihat dan semoga berhasil dan semoga berhasil dan semoga berhasil dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum klik icon loncengnya Tinggalkan komentar Anda Komentar yang positif Komentar yang bisa membangun channel ini Agar lebih baik lagi ke depannya Share ke teman-teman Anda Komunitas grup dan keluarga besar Anda Di sosial media Atas segala perhatian Anda Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh